Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 45 Asmaraman SKH Oping HOO Hem, apakah tidak ada jalan pintas yang lebih dekat? Paman tanya hei hei, maklum akan maksud ucapan kakek itu tentu kecantikan ma yang akan menarik banyak pria yang matuk keranjang dan hidung belang, dan mereka itulah yang akan merupakan pengganggu, bukan para perampok yang menghendaki uang Ada, ada jalan pintas melalui hutan di bukit sana itu Lebih dekat dan memakan waktu lebih singkat, akan tetapi juga lebih berbahaya karena disana banyak berkeliaran binatang buas, dan disanapun keselamatan seorang gadis seperti Nona ini terancam Tapi, siapakah yang akan menganggu aku, Paman? Dan mengapa pula seorang wanita diganggu? Siapa mereka yang suka menganggu wanita? SSTT, jangan keras-keras bicara, Nona, kata kakek itu setengah berbisik sambil memandang ke kanan ke kiri dengan sikap jerih Tidak ada penjahat yang menggunakan kekerasan Akan tetapi kini banyak sekali orang-orang gagah yang agaknya membutuhkan istri Kalau mereka bertemu seorang gadis, apalagi yang muda dan cantik seperti Nona, mereka akan memaksa Nona untuk menjadi istri Istri yang sah Sudah banyak sekali gadis yang menjadi istri orang-orang itu, ehaha Kalau aku tidak mau, apakah mereka itu akan memaksaku tanya Mayang dengan sikap penasaran dan mulai marah Kalau begitu, mereka itu sama saja dengan penjahat, bahkan lebih kecil lagi SSTTT, jangan keras-keras, Nona Mereka itu bukan penjahat, dan tidak pernah terdengar berita mereka memaksakan kehendak atau memperkosa wanita Para gadis itu nyata-nyata mau menjadi istri mereka Mereka sungguh bukan penjahat, bahkan para penjahat takut kepada mereka Mereka adalah para anggauta perkumpulan Ho Hon Pang Mendengar nama perkumpulan itu, Mayang dan Heihei saling pandang Ho Hon Pang, perkumpulan Patriot Gagah Kalau menurut nama itu, tentu saja mereka tidak perlu khawatir mendapat gangguan Mana ada para ho Hon, yaitu sebutan bagi orang-orang gagah yang berjiwa pahlawan, mau mengangguan ita Paman, di mana lebih banyak kemungkinan bertemu dengan para ho Hon itu, melalui jalan raya ataukah melalui jalan pintas tanya Heihei Kakek itu mengerutkan alisnya Kongcu, kalau engka sendiri yang melakukan perjalanan, melalui jalan raya tidak akan ada bahaya apapun Akan tetapi bagi nona ini, di jalan raya tentu akan bertemu banyak anggauta Ho Hampang Jangan khawatir, Paman Kami adalah sahabat para ho Hon, orang gagah Terima kasih, Paman Kami akan melanjutkan perjalanan sekarang juga Setelah berkata demikian, Heihei meloncat ke atas punggung kudanya, diikuti oleh Mayang Gadis ini tersenyum manis kepada kakek itu, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut dan melihat kere gadis itu meloncat ke atas kuda Kakek itu pun dapat menduga bahwa gadis cantik itu tentulah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Kalau tidak begitu, mana ada gadis muda cantik yang tidak takut menghadapi orang-orang Ho Hampang, bahkan menganggap mereka sebagai sahabat? Heihei dan Mayang membalapkan kuda mereka keluar dari dusun itu setelah jauh meninggalkan dusun Mereka menahan kuda mereka dan Heihei mengajak adiknya bicara Bagaimana pendapatmu tentang keterangan kakek tadi, Mayang tentang Ho Hampang itu? Aku merasa curiga sekali, Haiko Mana ada hohan suka mengangguanita cocok dengan perasaanku, Mayang Keterangan tadi tentu hanya mempunyai dua arti Pertama, ada gerombolan orang jahat yang berkedok perkumpulan orang gagah dan menggunakan nama muluk Ho Hampang Dan kedua, keterangan kakek tadi yang keliru Mereka memang orang, orang gagah yang bergabung dalam perkumpulan Ho Hampang dan kakek tadi yang jahat dan memusuhi mereka Maka menyebar berita bohong memburukan mereka, Mayang mengangguk-angguk Mudah-mudahan saja kita akan bertemu dengan mereka dan membuktikannya sendiri Orang-orang macam apa adanya mereka yang mengaku para anggauta Ho Hampang itu Atau mungkin mereka bukan orang yang suka melakukan kejahatan seperti mencuri atau merampok Seperti dikatakan kakek tadi bahwa daerah ini sekarang aman karena para penjahat takut kepada Ho Hampang Melainkan sekumpulan laki-laki matuk keranjang seperti Gadis itu menghentikan ucapannya dan menutupi mulutnya seperti hendak mencegah kata-kata selanjutnya meloncat keluar dari mulut kecil itu Seperti apa, Mayang seperti, engkau, hei ko hei hei mengerutkan alisnya, pura-pura marah Ihaha, engkau menghina aku, ya? Siapa yang matuk keranjang? Kau memang dengar tangannya meraih hendak mencubit, akan tetapi Mayang tertawa-tawa sambil membedal kudanya, membalap ke depan, dikejar hei hei Mereka berkejaran sambil tertawa-tawa, seperti dua orang kanak-kanak bermain-main dan diam-diam perasaan hei hei menjadi girang melihat adiknya sudah melupakan sama sekali kedukaannya tadi Dia tidak tertarik untuk menyelidiki orang-orang hohwampang Urusannya sendiri sudah cukup penting dan belum juga berhasil dialaksanakan dengan hasil baik Yaitu mencari Ang Hongcu, musuh besarnya dan juga ayah kandungnya, yang bukan saja telah melakukan banyak sekali kejahatan mengganggu wanita Akan tetapi juga telah mencemarkan nama baiknya karena orang-orang gagah menyangka bahwa dialah yang melakukan perkosaan dan gangguan terhadap para wanita itu Tiba-tiba Mayang menahan kudanya Melihat gadis itu menghentikan kudanya, hei hei juga menahan kendali kudanya Dia tidak bertanya karena dia yang berada di belakang Mayang juga sudah melihat apa yang membuat adiknya itu berhenti Di depan mereka, malang melintang di tengah jalan raya, terdapat lima orang penunggang kuda yang jelas sengaja menghadang mereka dan memenuhi jalan Dia memandang tajam penuh perhatian kepada lima orang itu Matahari belum rendah benar dan sinarnya masih cukup terang Lima orang itu adalah pria semua, berusia antara 25 sampai 35 tahun Mereka berpakaian cukup rapi dan bahkan mewah Pakaian yang ringkas dan melihat gagang pedang atau golok di punggung mereka Mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang dunia perselatan Muka mereka terawat dan bersih, dan sikap mereka pun tidak kasar seperti biasanya para perampok atau penjahat Sikap mereka itu lebih pantas sikap orang-orang muda bangsawan atau hartawan yang berlagak congkak mengandalkan kedudukan atau kekayaan orang tua mereka Ada pula lagak gagah-gagahan yang biasanya dimiliki orang-orang yang memiliki ilmu silat yang kepalang tanggung dan merasa bahwa dirinya lah orang yang paling melihat di dunia ini Ayam katai keruyuknya lebih nyaring daripada ayam besar Gentong kosong gaungnya lebih nyaring daripada gentong penuh isi Kelima orang itu sama sekali tidak memperhatikan hehehe Mati mereka semua ditujukan kepada mayang, dan mulut mereka tersenyum-senyum Sikap mereka tidak kasar, bahkan tidak ada ucapan-ucapan tidak sopan keluar dari mulut mereka yang tersenyum Akan tetapi pandang mati mereka itu amat dikenal oleh mayang Pandang mata pria yang dibakar nafsu berahi kalau melihat wanita cantik Oleh pandang mati seperti itu saja, mayang sudah merasa marah dan ia tahu dengan orang macam apa ia berhadapan Segera ia teringat akan keterangan kakek di dusun tadi Tentang sekelompok orang yang menamakan diri mereka hohon atau orang gagah berjiwa pahlawan yang menentang kejahatan akan tetapi mereka suka mengganggu wanita Apakah kalian ini yang dinamakan orang-orang hohampang mayang langsung saja berteriak dengan suara lantang dan membentak Lima orang pria muda itu saling pandang, kemudian mereka tertawa Sikap mereka ketika tertawa pun tidak kasar, melainkan suara ketawa orang-orang yang biasa bersopan santun atau orang-orang terpelajar Seorang di antara mereka yang berkumis tipis, mengajukan kudanya dan mewakili teman-temannya memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada Selamat sore, Nona Maafkan kebodohan kami bahwa kami tidak mengenal Nona yang ternyata telah mengenal kami Kami berlima memang orang-orang hohampang Bolehkah kami mengetahui siapa nama Nona dan hendak pergi ke manakah melihat sikap mereka yang sopan Bagaimanapun juga mayang merasa tidak enak untuk bersikap kasar Mulailah ia meragu Mereka ini hari mau-hari mau berkedok domba Ataukah keterangan kakek tadi yang tidak benar dan bersifat fitnah? Ia harus berhati-hati, jangan sampai nanti ditertawakan oleh hei-hei yang nampaknya hanya diam saja di belakangnya itu Aku tidak ingin berkeralan dengan kalian, tidak perlu memperkenalkan nama Aku hanya ingin tahu mengapa kalian sengaja menghadang dan merintangi perjalanan kami Minggirlah dan beri jalan kepada kami Kembali si kumis tipis mewakili teman-temannya dan dengan sikap hormatnya menjawab Maatkan kami, Nona Kami memang sengaja menghadang bukan dengan wanitikat buruk Melainkan sudah menjadi tugas kami untuk menjaga keamanan di wilayah ini Karena Nona seorang yang asing dan belum kami kenal Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk bertanya dan mengetahui siapa Nona dan temanmu itu Ketahuilah bahwa keamanan di seluruh daerah kota raja menjadi tanggung jawab hohon pang Karena itu kami harus berhati-hati dan selalu menyelidiki pendatang yang belum kami kenal Oleh karena itu, harap Nona dan teman Nona suka memperkenalkan diri dan memberitahukan kami Dari mana Nona datang dan hendak kemana Nona pergi Hem, apakah hohon pang kini telah menggantikan pasukan pemerintah untuk menjaga keamanan? Bagaimana kalau kami tidak mau memperkenalkan diri? Apa yang hendak kalian lakukan kembali lima orang itu saling pandang Masih tersenyum dan kini pandang mati mereka bertambah kekaguman terhadap keberanian gadis jelita itu menantang mereka Dan si kumis tipis kembali berkata Nona, agaknya Nona belum mendengar tentang hohon pang Maka Nona tidak mempercayai kami Ketahuilah bahwa ketua kami adalah Beng Cu yang hendak mempersatukan seluruh kekuatan di dunia persilatan Beng Cu kami adalah seorang pendekar dan pahlawan yang berilmu tinggi Yang hendak menuntun semua tokoh Kang Ou untuk menjadi patriot pembela negara Beng Cu kami membawa kami ke jalan kebenaran dan siapa yang menentang tentu akan tergelas oleh kebenaran Karena itu, harap Nona suka memperkenalkan diri sehingga kami tidak akan memberi laporan buruk tentang diri Nona kepada ketua perkumpulan kami Empat orang temannya itu pun memberi hormat kepada Mayang dan berkata Maafkan kami, Nona Sikap mereka berlima itu demikian sopan dan menarik Disertai senyuman menghias pada wajah mereka yang rata-rata memang tampan dan gagah Mayang hendak bersikeras tidak mau memperkenalkan diri Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara hei-hei di belakangnya Maafkan adikku ini, Gowi Hohan Lima orang gagah Terus terang saja, adikku enggan memperkenalkan diri karena maklumlah Sebagai gadis-gadis terhormat Bagaimana mungkin memperkenalkan diri begitu saja kepada lima orang pria muda mayang hendak menegur kakaknya dengan marah Akan tetapi ia bengong ketika melihat betapa lima orang laki-laki itu kini bersikap aneh sekali Mereka berlima itu memandang kepada hei-hei dengan sikap aneh Kini mereka berlagak dan pasang aksi Bahkan seorang di antara mereka berkata lirih Aduh, bukan main jelitannya nona berbaju biru ini Mayang hanya sebentar saja terheran Setelah ia memperhatikan Ia dapat merasakan getaran tak wajar yang keluar dari arah hei-hei Maka taulah ia bahwa kakaknya sudah main-main lagi Mempergunakan sihirnya mempengaruhi lima orang itu yang agaknya melihat dia sebagai seorang wanita jelita Maka, mayang kini nam saja, hanya senyum-senyum geli Hendak melihat apa yang akan dilakukan hei-hei terhadap lima orang anggau tahu hampang itu Si kumis tipis itu kini memandang kepada hei-hei yang mengajukan kudanya Jelas betapa sinar mati si kumis tipis itu terpesona dan penuh kagum Duhai nona yang cantik jelita dan manis budi Terima kasih atas keramahanmu dan kami mohon sudikiranya nona memperkenalkan diri bersama adik nona itu Aku bernama mahawea dan adikku ini bernama mayang Kami datang dari luar kota raja dan hendak melihat-lihat keindahan kota raja Kalian sungguh sopan dan gagah, terutama engka sungguh ganteng dengan kumis tipismu, nona mahawea dan nona mayang Jiwi, kalian berdua adalah gadis-gadis jelita dari luar kota yang memasuki kota raja Biarlah kami yang akan mengawal kalian agar jangan terdapat gangguan di dalam perjalanan Ah, tidak perlu dikawal Kami berani pergi berdua saja mayang cepat berkata karena ia tidak ingin ditemani lima orang itu Ia mendahului kakaknya karena takut kalau-kalau kakaknya itu akan menerima tawaran mereka Kalau begitu, barangkali kami dapat membantu jiwi si kumis tipis masih terus menawarkan jasa baiknya Sikap lima orang itu demikian sopan dan menarik, dan kini mengertilah mayang mengapa banyak gadis yang terpikat dan menjadi istri para anggauta hohonpang Kiranya hohonpang memiliki anggauta pria-pria muda yang pandai berlagak Kalau sobat mau membantu kami, kami memang hendak mencari seorang perwira pengawal si teng di kota raja Hei hei yang dengan kekuatan sihirnya telah membuat mereka memandangnya sebagai seorang gadis cantik itu memandang dengan penuh perhatian Dan dia melihat betapa lima orang itu nampak kaget Perwira si teng Bagaimana rupa orang itu tentu saja hei hei tidak mampu menjelaskan karena dia sendiri pun belum pernah melihatnya Dia hanya mendengar berita bahwa di kota raja terdapat seorang perwira muda si teng yang membual bahwa dia adalah putera Ang Nong Chu Tentu saja hei hei tidak menganggap sebagai bualan belaka, karena memang benar bahwa Ang Hang Chu adalah seorang si teng Kalau hanya membuang, bagaimana nama keturunan itu demikian tepat Padahal, tak seorang mengetahui bahwa Ang Hang Chu adalah seorang si teng dia Dia seorang perwira pengawal yang masih muda, akhirnya hei hei hanya dapat menerangkan apa yang diketahuinya Namun agaknya hal itu sudah cukup karena lima orang itu nampak lega mendengar keterangan itu Jangan khawatir, kami akan membantu jiwi mencarinya Kami akan menemui jiwi Xochia, nona berdua, di kota raja Silakan melanjutkan perjalanan, nona mahawe dan Mayang Mereka lalu meminggirkan kuda mereka, membiarkan hei hei dan Mayang lewat Setelah melewati lima orang itu, Mayang menegur kakaknya Hei ko, kenapa engkau memperkenalkan namaku dan mengapa pula engkau menyamar sebagai seorang wanita Mayang Orang yang kita cari ini lihai bukan main Dia belum tahu namamu, akan tetapi dia sudah mengenal namaku, juga wajahku Karena itu, tidak ada salahnya kalau engkau memperkenalkan rupa dan nama Akan tetapi bagiku, lebih baik aku bersembunyi dan tidak sembarangan memperlihatkan diri Koko, begitu takutkah engkau terhadap Ang Hangcu bukan takut, adikku Melainkan aku harus berhati-hati Kalau dia tahu bahwa aku datang mencarinya di kota raja Dan kalau benar dia berada di sini, tentu dia akan lebih dulu melarikan diri Dia lihai bukan main, juga licik dan pandai menyamar Kita tidak ada waktu main-main dengan hohampang Maka lebih baik kita segera melepaskan diri dari mereka Karena kita memiliki tugas yang lebih penting Sebaiknya kalau kita dapat masuk ke kota raja sebelum hari menjadi gelap sekali Mereka lalu membalapkan kuda mereka Setelah tiba di kota raja dan masuk melalui pintu gerbang tanpa menimbulkan kecurigaan Mereka menyewa dua buah kamar dalam sebuah rumah penginapan di kota raja Mereka menyerahkan dua ekor kuda mereka kepada pelayan untuk dipelihara dan diberi makan Tentu saja Hei Hei sama sekali tidak pernah mengira bahwa yang dinamakan hohampang adalah sebuah perkumpulan yang dipimpin oleh Ang Hongcu sendiri Tidak pernah menduga bahwa lima orang anggota hohampang itu adalah anak buah ayah kandungnya yang dicari-carinya Seperti telah diceritakan di bagian depan Setelah keluar dari pekerjaannya sebagai perwira pasukan pengawal Dan telah membuat jasa-jasa Bukan hanya menangkap calon pembunuh kaisar Akan tetapi juga dia dianggap berjasa telah membuat daerah kota raja menjadi aman Keluar dengan terhormat Ang Hongcu Tang Bun An lalu menghilang dan munculah Hon Lojin memimpin hohampang Usahanya untuk menjadi seorang bengcu atau pemimpin besar di dunia Kang Ou Mempersatukan atau lebih tepat lagi menalukan semua tokoh dunia Kang Ou Dan mengangkat diri sebagai bengcu atau semacam raja Mulai berkembung dengan baik Hal ini berkat bantuan Sim Kili Ong, Teng Chun Sek, dan Ji San Bi Terutama sekali Tok Sim Moli Ji San Bi yang amat banyak sekali hubungannya dengan para tokoh Kang Ou Telah menarik banyak tokoh Kang Ou untuk mengakui Hon Lojin sebagai bengcu Biarpun kini perkumpulan hohampang mulai berpengaruh Mulai diakui para tokoh Kang Ou Namun Hon Lojin tetap bersikap waspada Dia selalu menyebar anak buahnya yang dipercaya untuk melakukan pengamatan di kota raja dan sekitarnya Kalau ada tokoh Kang Ou atau perkumpulan yang agaknya tidak mau tunduk Cukup dengan mengutus Sim Kili Ong, Teng Chun Se atau Ji San Bi saja Mereka yang menentang itu pasti dapat ditundukan Tidak usah dia sendiri yang turun tangan Han Lojin bukan orang bodoh Dia tahu bahwa selama para pembesar di kota raja Terutama para pejabat tinggi Mendukung Ho Hon Pang Maka perkumpulannya itu akan semakin maju pesat Maka, dia pun selalu menjaga agar Ho Hon Pang mendatangkan kesan baik Dia memesan dengan ancaman keras kepada semua anak buahnya Agar tidak melakukan perbuatan terlarang dan melanggar hukum Tidak boleh mencuri atau merampok Tidak boleh bersikap kasar terhadap rakyat Bahkan harus selalu menentang kejahatan Tentu saja mereka itu diberi jaminan yang cukup Kalau ada yang melanggar Han Lojin tidak segan untuk memberi hukuman dan menyiksanya Sehingga semua anak buahnya menjadi takut dan taat Bahkan dia pun melarang keras anak buah Ho Hon Pang Untuk memperkosa wanita Hal yang biasanya dia sendiri suka melakukannya Mereka itu boleh saja memilih seorang gadis yang disukai sebagai istri Akan tetapi harus dengan care lain Tidak boleh memperkosa Dan anak buah Ho Hon Pang banyak mendapatkan dari Ji Sun Bi Dalam hal menundukkan gadis yang mereka pilih Banyak sudah para wanita berjatuhan dan terpaksa menjadi istri seorang Di antara anggauta-anggauta Ho Hon Pang Karena telah dijatuhkan secara yang tidak wajar Walaupun bukan dengan kekerasan Ji Sun Bi mempunyai banyak akal untuk membantu para anak buah Ho Hon Pang Untuk menjatuhkan seorang wanita dengan ramuan obat, dengan rayuan dan bermacam akal lagi Beberapa orang gadis bahkan menyerahkan diri kepada seorang pendekar yang menyelamatkannya Dari ancaman perampok ganas yang hendak memperkosanya Tentu saja semua itu hanya permainan saja Siasat yang diatur oleh Ji Sun Bi Demikianlah, Ho Hon Pang dikenal oleh rakyat di kota raja dan sekitarnya Sebagai perkumpulan orang-orang gagah yang menentang kejahatan Akan tetapi juga kenyataannya Banyak gadis yang menyerahkan diri menjadi istri dari para anggauta Ho Hon Pang itu Dan tentu saja Han Lo Jin sendiri belum dapat membebaskan diri dari kerakusannya terhadap wanita Setelah menjadi Beng Cu, baru beberapa bulan saja Dia sudah berhasil mengumpulkan banyak wanita muda yang cantik-cantik Untuk menjadi pelayan dan pembantu dalam rumahnya di puncak bukit dalam hutan Nampaknya saja belasan orang gadis cantik itu menjadi pelayan dan pembantu Padahal sesungguhnya mereka dijadikan pemuas berahi Han Lo Jin yang tetap melakukannya Karena rasa bencinya terhadap wanita dan ingin mempermainkan mereka Maka, dalam beberapa bulan saja sudah beberapa kali dia berganti pelayan Ada kalanya belum sampai satu bulan dia sudah mengeluarkan seorang gadis pelayan dari dalam rumahnya Karena bosan dan gadis itu dihadiahkan kepada seorang di antara para anak buahnya untuk diperisteri Anak buah ini tentu saja menerima dengan kedua tangan terbuka Karena hadiah seorang gadis dari Beng Cu sudah dapat dipastikan amat cantik menarik Dan gadis itu sendiri pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima Ia sudah ternoda, kalau dicampakan begitu saja oleh Beng Cu Mereka tentu akan terlantar dan mereka juga tidak berani pulang ke rumah orang tua karena malu Di antara para pelayan ini, tiada seorang pun yang diperkosa oleh Han Lo Jin Semua dijatuhkan dengan bantuan siasat Ji San Bi Dalam keadaan mabok atau lupa diri karena pengaruh ramuan obat Gadis-gadis itu menyerahkan diri dengan sukarela kepada Beng Cu Dan mereka baru menyesal setelah terlanjur dan hanya mampu menerima nasib Ketika Han Lo Jin menerima Sim Kiliong sebagai pembantu Dia sudah berjanji bahwa kalau pengaruhnya sudah mulai berkembang Akan mudah saja mencari orang-orang yang menjadi musuh besar pemuda perkasa itu Yaitu Siang Kuan Cik Heng Dan dia memegang teguh janjinya Setelah banyak tokoh Kang O mulai mengakui kedudukannya sebagai Beng Cu Di dunia Kang O Han Lo Jin menyebar penyelidik ke seluruh penjuru untuk mencari keterangan tentang Siang Kuan Cik Heng Demikianlah, perlahan-lahan Han Lo Jin mulai memperkuat kedudukannya sebagai ketua Ho Hon Pang Dan juga sebagai Beng Cu baru di dunia Kang O Dua orang gadis Tibet kata Mo Hon Lo Jin minta penjelasan ketika dia mendengar laporan anak buahnya, Si Kumis Tipis dan empat orang temannya Benar sekali, Pang Cu, ketua, kata Si Kumis Tipis Semua anak buah Ho Hon Pang menyebut Pang Cu, ketua, kepada Han Lo Jin sebagai ketua perkumpulan itu Akan tetapi para pembantunya yang utama seperti Sim Ki Leong, Teng Chun Sek, Ji San Bi dan para tokoh Kang O yang mengakui kedudukan Han Lo Jin sebagai Beng Cu Dan tidak menjadi anggau Ta Ho Hon Pang, menyebutnya Beng Cu, pemimpin Dua orang gadis peranakan Tibet yang cantik jelita bukan main Belum pernah kami bertemu dengan dua orang gadis secantik itu benar, Pang Cu Terutama yang lebih tua, yang bernama Maha Wea Dan yang muda bernama Mayang Lima orang anggau Ta Ho Hon Pang ini termasuk anggau Ta Lama Bahkan telah menjadi anak buah sejak Han Lo Jin masih menjadi perwira Teng Bun An Tentu saja mereka termasuk orang-orang kepercayaan dan mereka pun sudah tahu bahwa ketua mereka adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan gadis cantik Akan tetapi, Han Lo Jin bukanlah seorang laki-laki yang mudah tertarik wanita cantik kalau dia tidak melihat sendiri Kau bilang tadi bahwa mereka datang ke kota raya untuk mencari perwira Teng Benar, Pang Cu Akan tetapi yang mereka cari adalah seorang perwira Teng yang masih muda Mungkin yang mereka maksudkan adalah perwira Teng Bun yang telah dihukum buang itu Kata si kumis tipis yang juga tahu akan peristiwa penangkapan Teng Bun yang kemudian dihukum buang Dan sampai kini tidak ada lagi kabar ceritanya Han Lo Jin mengerutkan alisnya, lalu menyuruh mereka mundur Dia sendiri termenung Kalau ada orang mencari Teng Bun, seperti dia dahulu Tentu karena tertarik mendengar bahwa Teng Bun membual sebagai putera Ang Hong Cu Dan ini hanya berarti bahwa dua orang gadis cantik itu tentu dua di antara para pendekar wanita yang mencarinya Dia mengingat-ingat para pendekar wanita yang pernah ditemuinya ketika terjadi pembasmian gerombolan pemberontak pimpinan Lam Hai Giam Lo Di antara mereka, yang paling mengesankan hanya beberapa orang Yaitu Chia Kui Hong, Kok Hui Lian, Siang Kuan Bilian, Pek Eng, dan Chia Ling Dua yang terakhir itu, Pek Eng dan Chia Ling Tak pernah dapat dia lupakan karena mereka menjadi korban perkosaannya Kalau yang muncul adalah dua orang di antara mereka Dia tidak merasa heran karena para wanita pendekar itu memang memusuhinya Akan tetapi jelas Kui Hong tidak termasuk hitungan Chia Kui Hong yang telah menjadi ketua Chien Ling Pai itu telah berjanji dan dia merasa yakin bahwa gadis perkasa itu tidak akan melanggar janjinya sendiri Akan tetapi, agaknya juga bukan gadis-gadis pendekar lainnya itu yang kini mencari perwira Teng Gun Menurut anak buahnya, dua orang gadis itu bernama Mahawa dan Mayang Dan mereka adalah dua orang gadis peranakan Tibet Karena merasa tidak enak dan penasaran Han Lo Jin lalu memanggil Im Kiliong Pembantu utamanya karena pemuda ini merupakan seorang yang berilmu tinggi Bahkan dalam hal ilmu silat, dia sendiri tidak akan mudah dapat mengalahkan Sim Kiliong yang telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi dari Pulau Teratai Merah itu Kiliong sudah menjadi seorang pemuda lain sejak menjadi pembantu Han Lo Jin Berkat ilmu penyamaran yang hebat dari Han Lo Jin, pemuda itu mengenakan kedok tipis, setipis kulit mukanya sehingga wajahnya berubah sama sekali Kini dia tidak khawatir akan dikenal oleh para pendekar Demikian pula Teng Cun Sa mengenakan kedok tipis yang merubah bentuk mukanya, seperti juga Ji San Di Han Lo Jin tidak ingin para pembantunya itu dikenal orang Dia mengatakan bahwa penyamaran itu hanya untuk sementara saja Kalau kedudukan Ho Hon Pang sudah kuat benar, maka tidak ada halangannya Kelak tiga orang pembantunya itu memperlihatkan wajah yang sebenarnya Kau selidiki dua orang gadis itu, kata Han Lo Jin setelah menceritakan kepada Kiliong tentang pelaporan anak buah Ho Hon Pang tadi Selidiki yang jelas siapa mereka, dan mengapa pula mereka mencari perwira Teng kalau mereka itu mencurigakan dan dapat merugikan kita Jangan kau ragu Tangkap atau bunuh mereka, akan tetapi lakukan dengan hati-hati Jangan sampai menimbulkan kekacauan di kota raja Mengertikah Heng Kau Kiliong mengangguk dan tersenyum? Itu urusan kecil saja, Beng Cu Apa sih artinya dua orang gadis Tibet? Malam ini juga aku akan mendapatkan keterangan lengkap tentang mereka Dan kalau perlu malam ini juga ku tangkap mereka dan ku hadapkan kepada Beng Cu Bagus! Aku percaya akan kesanggupanmu, Kiliong Dan kau tahu, kalau bukan urusan penting, aku tidak akan mengutusmu Cukup anak buah saja Jadi, urusan ini penting sekali karena hatiku merasa tidak enak Sim Kiliong lalu meninggalkan puncak bukit yang kini menjadi perkampungan besar dan pusat perkumpulan Ho Hampang itu Dan dia pun memasuki kota raja dan mulai dengan penyelidikannya Karena memang Hon Lo Jin memasang banyak sekali penyelidik dan anak buahnya di kota raja Maka bukan pekerjaan sukar bagi Kiliong untuk mencari tahu di mana adanya dua orang gadis Tibet Dia menemui kesulitan Menurut para penyelidik, yaitu anak buah Ho Hampang yang berada di kota raja Tidak ada dua orang gadis Tibet Yang ada hanya seorang saja gadis Tibet bersama seorang pemuda yang mengaku sebagai kakaknya Dan mereka menyewa dua buah kamar di rumah penginapan Ho Penikoan Tentu saja dia merasa heran sekali Bukankah menurut keterangan Beng Cu, lima orang anak buah Ho Hampang itu melaporkan bahwa yang perlu diselidiki itu dua orang gadis Tibet yang cantik-cantik dan mereka bernama Mahawa dan Mayang? Bagaimana sekarang yang ada hanya seorang saja gadis Tibet bersama kakak laki-lakinya? Dan menurut para penyelidik, gadis Tibet yang berada di rumah penginapan Ho Penikoan itu serupa benar dengan seorang di antara dua orang gadis Tibet Yaitu yang muda Ciri-cirinya yang menonjol adalah tubuhnya tinggi ramping dengan kulit yang kutih kemerahan, pinggulnya besar dan bulat, rambutnya panjang deket pang dua, wajahnya manis, matanya agak sipit, hidungnya mancung besar dan mulutnya kecil Akan tetapi gadis Tibet pertama, yang kabarnya lebih cantik jelita dibandingkan adiknya, tidak nampak dan sebagai gantinya adalah seorang pemuda kakak gadis Tibet itu yang tampan Karena penasaran, maka malam hari itu juga Kiliong mendatangi rumah penginapan itu Kebetulan sekali, pada saat itu dua orang kakak beradik yang hendak diselidikinya itu sedang makan malam di rumah-makan sebelah rumah penginapan itu Begitu dia melihat pemuda yang mengaku kakak dari gadis Tibet Hampir saja Sim Kiliong terpelanting jatuh saking kagetnya ketika dia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Hei Hei atau Teng Hei Pemuda yang amat ditakutinya karena dia tahu betapa saktinya pemuda itu Dia tahu bahwa Hei Hei bukan saja amat tinggi ilmu silatnya, akan tetapi juga memiliki ilmu sihir yang amat kuat Kini mengertilah dia mengapa lima orang anggota hohonpang itu melihat dua orang gadis Tibet Tentu Hei Hei telah menggunakan sihirnya sehingga lima orang itu melihat dia sebagai seornak gadis Setelah dia merasa yakin bahwa pemuda itu benar Teng Hei, cepat Sim Kiliong meninggalkan tempat itu dengan jantung bergebar Bahkan tadi ketika dia bertemu pandang dengan Hei Hei, dia merasa napasnya sesak Sungguh pun dia tahu bahwa tak seorang pun akan dapat mengenal wajahnya yang sudah berubah sama sekali oleh penyamaran yang dilakukan Hong Lo Jin Dan memang Hei Hei sama sekali tidak mengenal Sim Kiliong dengan wajah barunya itu Kalau dia tadi memandang prajam adalah karena dia melihat pemuda tampan itu mengerling ke arah mayang dan dia Dengan napas masih memburu, malam itu juga keliling menghadap Hong Lo Jin Tentu saja Hong Lo Jin terkejut bukan main melihat pembantu utamanya itu kelihatan gugup dan seperti orang ketakutan Juga telah berani minta menghadap Pak Malam itu juga, tanda bahwa dia datang membawa berita yang teramat penting Haiyaa, celaka, Beng Cu, Hong Lo Jin mengerutkan alisnya dan memandang marah Kiliong, kenapa engkau? Sungguh aku sangka engkau dapat menjadi seorang penakut macam ini Hayo katakan, mengapa engkau kelihatan begini ketakutan wajah Kiliong menjadi merah dan dia baru menyadari bahwa sikapnya tadi memang memalukan sekali Maaf, Beng Cu Saya tidak takut, hanya, eh, kaget sekali karena menemukan orang yang sama sekali tidak saya sangka-sangka Karena terkejut itulah maka saya menjadi gugup dan ingin cepat-cepat memberi laporan kepada Beng Cu Kini sudah kembali harga dirinya Dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, berilmu tinggi, bahkan murid dari pendekar sadis dan istrinya Majikan pulau teratai merah yang terkenal di seluruh dunia Kang O Tidak sepatutnya dia memperlihatkan sikap ketakutan seperti tadi Katakanlah, Kiliong, jangan seperti anak kecil Siapa orang itu kini ada perasaan was-was di hati Han Lo Jin karena dia cukup mengenal kegagahan dan kelihayan Kiliong Kalau sampai seorang yang memiliki kelihayan seperti Kiliong sampai begitu ketakutan, maka tentu orang yang ditakutinya itu benar-benar orang luar biasa Dia adalah Hei Hei, sepasang maca Han Lo Jin terbelalak dan dia merasa betapa jantungnya berdebar penuh keregangan Dia, dia, yang datang sejenak kedua orang berdiam diri, tidak ada yang mengeluarkan suara karena keduanya melamun Terbayanglah semua peristiwa yang pernah mereka alami ketika Han Lo Jin bertanding melawan Hei Hei puterannya sendiri dan terdesak hebat Juga Kiliong membayangkan ketika dia bertanding melawan Hei Hei dan hampir saja dia celaka Bahkan akhir-akhir ini pedang pusaka yang dibawanya dari pulau teratai merah, yaitu pedang pusaka Gin Hawe Akyam Juga dirampas oleh pemuda yang memiliki kesaktian hebat itu Akan tetapi Han Lo Jin segera dapat menguasai hatinya yang agak terguncang mendengar bahwa musuhnya nomor satu yang ditakutinya Juga merupakan putra kandungnya, kini telah datang ke kota raja dan sudah jelas niatnya Tentu untuk mencari dia Dia segera teringat akan kedudukannya dan kalau tadinya dia merasa gentar, kini dia dapat menguasai hatinya Bahkan otaknya yang cerdik segera mengatur siasat untuk dapat menundukan Teng Hei Kalau saja pemuda yang lihai itu, juga putra kandungnya sendiri itu, dapat membantu dia Seperti halnya Teng Cunsek Tentu kedudukannya akan menjadi semakin kuat Benar, dia harus dapat memujuk atau kalau perlu memaksa Teng Hei Untuk membantu usahanya menjadi bengcu di seluruh dunia, Kang O Ki Leong, cepat kau pergi panggil San Bi dan Cunsek ke sini Ki Leong memandang Han Lo Jin Sekarang ya, sekarang juga Cepat, ku tunggu